Halo bro, jumpa lagi dengan gue di channel Anikato Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya Biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Anikato Nah sekarang gue mau buat tutorial lagi ya Cara menambahkan RAM RAM 4GB DDR3L ke laptop Ini dia, kelihatan gak? Jelas bisa gak? Oh gak jelas ya Ini itu tipe laptopnya Asus X450C ya Oke, dan laptop ini menggunakan RAM DDR3L Untuk mengetahui tipe RAMnya apa ya Silahkan bisa cek disini ya Nah kalau udah tau tipe RAMnya apa dan udah beli Tinggal dipasang aja ya, seperti ini caranya Pertama siapkan obeng pastinya Dan buka bautnya yang ini Ingat untuk tipe Asus X450C Ini hard disk disini dan SSS RAMnya itu disini, jadi gak usah bongkar full ya Cuma ini aja, mantep banget nih laptop Kayak laptop gue yang dulu yang Lenovo G4045 itu Sama, ada khusus ya Terus yang Asus ROG yang kemarin juga GE503GE juga ada tempat khusus untuk RAM dan hard disk ya Jadi gak usah bongkar semua bagian dari laptop ya Tapi tetep ini garansi hilang Padahal biasanya rata-rata kalau yang udah misah itu garansi gak disini Tapi di sebelah sini nih Atau disini juga Tapi ini di sebelah sini, tempat tambah RAMnya Gak tau kenapa nih Percuma dong kalau misah juga Oke, udah terlepas semua Sekarang kita slide ya Disini Tarik Dan Nah, ini dia slotnya udah kelihatan semua Nah, bisa kalian lihat sendiri Disini ada hard disk ya Bisa diganti juga pakai SSD Dan disini ada slot RAMnya ya Disini lihat Ini ada CMOSnya disini Dan ini tuh Kalau gak salah modul Wi-Fi ya Kalau gak salah ya Oke, langsung aja kita buka Ini RAMnya ya Gue pakai merk Samsung ya Beli di toko online lah Kalau mau Lihat Linknya Atau toko-nya Bisa di cek Nanti di deskripsi Oke Langsung aja kita Ambil RAMnya Oh iya Untuk default dari laptop ini Itu RAMnya cuma 2GB Jadi ini Tambah lagi 2GB Biar jadi 4GB Dan laptop ini juga Bukan punya gue Tapi punya temen gue Nah, oke Langsung aja Kita pasangkan Si RAMnya ya Dan Jangan lupa Disini ada Apa ya Apa ya namanya Pokoknya yang Kayak ginilah Pokoknya Itu di Harus Pas Nempelnya Sama yang sebelah sini Nanti di sebelah Slotnya juga ada Yang kayak gini Kalau di RAMnya itu Kedekong ya Apa Dekong ya Kurang lah Gitulah Menjorok ke Dalam Tapi nanti Kalau di Slotnya itu Menjorok ke depan ya Karena ini di sebelah Di sebelah sini ya Sebelah kiri Kiri saya Jadi Ini harus dibalik Seperti ini Kita pasangkan Dan ketika memasangkan Pastikan ini sudah Klop ya Jangan sampai geser-geser lagi Nanti kalau geser-geser Takutnya nanti RAMnya patah Nah, kalau udah Pas Tinggal di Ke bawah kan Sambil bunyi Klak Nah, seperti itu Dan Sudah selesai Pasang RAM sudah selesai Sekarang Mari kita cek ya Tapi sebelumnya Kita pasang dulu Nah, cuma gini doang Kalau mau ganti Hardisk juga Ini sama Gampang lah Sekarang Coba kita cek Apakah sudah Terbaca atau belum Di ceknya Bisa menggunakan Aplikasi Seperti CPUZ ya Atau kalau mau Yang default aja Pakai Tax Manager Bisa Terus pakai Yang Windows Property Juga bisa Gampang lah Gampang lah Banyak caranya Tapi nanti gue ini Bakal cek pakai Windows Property Kalau nggak pakai Tax Manager ya Biar nggak usah install Aplikasi lagi Nah, oke bro Ini laptopnya udah nyala Sekarang kita Cek ya Di Tax Manager aja Biar gampang Pergi ke Tax Bar Di sini Lalu klik kanan Dan Pilih Tax Manager Tunggu sampai Selesai dibuka Dan bisa kita lihat Di sini Pilih ke Performance Dan bisa di sini Memory 3,9 GB Atau 4 GB Bisa lihat nih 4 GB Tadi aslinya itu 2 GB Awalnya 2 GB Setelah Gue pasang Tadi 2 GB lagi Jadi 4 GB Dan Tapi Anehnya itu Ini nih Kok slotnya Cuma ada Ada 4 Padahal ini Cuma ada 2 Tuh Slot 1 Slot 2 Tuh Aneh Padahal kan Harusnya cuma 2 slot Tapi 4 Yang nggak apa-apalah Yang penting Sudah kebaca Ini ya Punya temen gue Ini yang punya Orangnya tuh Dan Oke bro Akhirnya Selesai juga Pasang RAMnya Dan Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Bagi kalian semua Dan mudah-mudahan juga RAM ini awet Sampai jumpa Di next video Bye-bye Salam Anikato